Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun sahabat PU semua, saat ini saya sedang berada di Jakarta Pusat. Nah, proyek bangun rumah dari nol. Dulunya ada rumahnya, kemudian kita runtuhkan semua, kemudian kita bangun ragi dari nol. Bagi subscriber lama tentu paham ya dengan perkembangan dari proyek ini sahabat PU. Nah, sebentar lagi kami, saya dan Tim mau serah terima nih ke pemilik rumah ini. Namun lihat sahabat PU, kok di lantai satunya masih belum ada plafonnya, masih belum dicat, masih belum ada kusennya. Nah, berhenti di sini karena saya akan menjelaskan tentang rumah tumbuh yang diterapkan pada proses pembangunan rumah ini. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Nah, sahabat PU, seperti dilihat di sini, di depan itu tuh banyak terdapat bekas bongkaran-bongkaran bangunan lama dari rumah ini sahabat PU. Ada bekas bongkaran dak lantai, lantai dua tuh dulu sahabat PU pendek banget ya, tapi sudah kita bongkar. Yang bongkarnya itu cukup membutuhkan perjuangan yang ketika itu pelatnya tebal banget. Kemudian ada dinding-dinding existing yang pakai pasangan mata merah yang juga sudah kita bongkar sahabat PU. Nah, ini area belakangnya. Area belakangnya masih kosong, kita cukup skrit seperti ini saja. Nanti mungkin ke depan pemilik rumah mau menumbuhkan kembali ya pada area belakang dari rumah ini sahabat PU. Nah, kemudian area lantai satunya itu pekerjaan kami hanya sebatas ini saja sampai pelasar aci, kemudian membuat openingan-openingan seperti ini, openingan jendela, openingan pintu, ya kan? Kemudian pekerjaan langit-langitnya hanya sampai eksposan seperti ini saja. Belum tanpa di pelafon, sahabat PU. Ya, namun di lantai duanya itu sudah selesai 100%. Di catnya sudah, lampunya sudah, pelafonnya sudah, kemudian pintu jendelanya sudah. Karena memang proyek ini itu direncanakan adalah sebuah proyek rumah tumbuh. Bahkan, sahabat PU, rumah ini walaupun dibangun dua lantai, namun strukturnya sudah kami persiapkan untuk bangunan tiga lantai, bayangkan, sahabat PU. Jadi, pada saat bertemu, kami tuh dapat note dari pemilik bahwa, Anugroho, saya tuh pengen bikin rumah tiga lantai, namun dibangun dua lantai dulu, dan diselesaikan lantai duanya dulu. Bayangin, sahabat PU. Betapa dulu saya dan tim harus memikirkan supaya keinginan dari pemilik rumah tersebut dapat tercapai dengan adanya saya dan tim membantu proses pembangunan rumahnya itu, sahabat PU. Nah, pada area ini, lantai satunya sudah dipasang homogenius style. Ya, pakai kombinasi homogenius style putih dan juga hitam. Ya, nah, kalau yang di tengah ini, yang berwarna hitam ini namanya border, sahabat PU. Jadi, ada border tengah, ini border, ya kan? Kemudian yang menempel, hitam yang menempel dengan dinding, ini juga border. Nah, ini border lagi, yang tengahnya juga border. Namun, yang nempel dengan dinding, ini namanya plain. Gitu ya. Nah, cukup variatif di rumah ini. Nanti kalau sudah selesai, nanti kita akan bikinkan video before after-nya, sahabat PU. Insya Allah, ya. Oke, kemudian untuk terasnya. Terasnya memakai homogenius style warna hitam. Kemudian, untuk struktur balok-baloknya, lihat, sahabat PU. Kekar-kekar sekali, ya. Nah, jadi luar biasa. Ini rumah dua lantai, namun secara strukturalnya ini untuk rumah tiga lantai, sahabat PU. Ini pemipaan-pemipaannya pun masih terlihat di sini, ya. Tuh, kita hanya berhenti sampai sini saja. Tidak sampai ke pelafon-pelafonnya, sahabat PU. Oke, sahabat PU. Kemudian, untuk tangganya, ini sudah selesai 100%. Dari mulai pasang granitnya, kemudian relingnya, ini sudah selesai, ya. Di tangga ini terdapat dua kombinasi warna. Tengahnya berwarna putih, diapit kanan-kirinya berwarna hitam. Selaras dengan desain dari uang tamunya ini, ya, sahabat PU, ya. Nah, kemudian, pada bagian tepi sini, ini terdapat plin yang dipotong secara fair stack. Kemudian, terdapat bevelan juga, dan juga ada step masing-nya, sahabat PU. Nah, oke, kemudian ini adalah bagian depan dari rumah ini. Untuk lantai duanya sih, sudah 100% selesai, sahabat PU. Pada bagian atas itu ada kanopi beton, ya. Itu dak lantai, itu, sahabat PU, atasnya. Kemudian, terdapat profilan-profilan, ada dua kombinasi warna itu sebenarnya. Antara abu muda, dengan warna putih. Untuk plafonnya, lantai duanya, plafon bipsum, kemudian itu ada IMB-nya. Rillingnya juga sudah selesai, 100%. Dengan beberapa ornamen-ornamen, lekukan-lekukan, gitu ya. Kemudian, ini untuk sisi lantai dua samping, juga sudah 100%. Ada tali air-tali air, pusen warna hitam, sudah dipasang CCTV juga, itu sama pemilik. Namun, lantai satunya, pekerjaan kami stop sampai di sini, sahabat PU. Ini terdapat openingan, ya. Mungkin ke depan, pemilik mau menambahkan untuk pusen pintu dan danaiannya sendiri, ya, sahabat PU. Kemudian, untuk plafonnya juga kita belum adakan. Nah, nanti pemilik ke depan, mungkin kalau sudah mau menumbuhkan rumah ini lagi, akan ditambahkan untuk plafonnya, sahabat PU. Nah, sebenarnya, untuk dak-bondek seperti ini, di-expose saja tuh, cakep loh, sahabat PU. Jadi, ini bondeknya di-finish gitu ya, bisa dicat warna hitam atau warna putih, itu juga menarik juga. Kemudian, ini untuk balok-baloknya, ini balok kanan, instalasi pemimpangannya juga terlihat di sini. Nah, kemudian, ini bagian lantai satu, untuk lantainya kombinasi dua warna, homogenius style putih dan juga homogenius style berwarna hitam. Nah, ini samping ini bahkan masih terdapat dinding existing dari rumah ini, sahabat PU. Ini warnanya masih kuning, ya, ini dinding existing dari rumah ini. Masih tersisa rupanya, saya pikir sudah rubuh semuanya, sahabat PU. Nah, itu yang warna hijau, itu juga dinding existing. Kita sambung ini, ya, kita sambung, kita tempel-tempel. Karena, ya, beginilah, kalau pekerjaan renovasi, memang ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan dengan kondisi existing, sahabat PU. Nah, ini pekerjaan di lantai satunya stop sampai di sini. Kita hanya sampai ke pekerjaan acian, sampai ke pekerjaan finish kolom, namun kelistrikannya belum termasuk, kemudian plafonnya belum termasuk, pengecatan belum termasuk, kusen pintu jendelanya juga belum termasuk. Seperti itu. Ini proyek rumah tumbuh, sahabat PU. Oke, ini area belakangnya, ya. Di ujung itu terdapat bak kontrol. Bak kontrol untuk mengontrol instalasi air kotor yang berada di rumah ini, sahabat PU. Ini. Kemudian, kondisinya di lantai satu seperti ini. Dan ini sudah selesai, sahabat PU. Kita hanya perapian-perapian. Tinggal meneruskan sedikit lagi untuk karpot dan juga rem depannya. Ini rem depannya. Kita tinggal bikin untuk rem-remannya saja. Oke, sekarang kita nyeberangi dulu. Saya akan menunjukkan ke sahabat PU. Rumah ini kalau kita lihat dari depannya, sahabat PU ya. Oke, ini adalah tampilannya kalau kita lihat dari depan. Ini dulunya rumah satu gitu ya, namun lebar dengan sebelahnya gitu. Kemudian kita belah jadi dua. Kita belah jadi dua. Kemudian kita bangun dua lantai di area ini. Nah, ini lantai duanya sudah 100%. Stop sampai di sini. Lantai satunya kita hanya sebatas openingan-openingan ini saja. Baik, sahabat PU. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Bahasan mengenai proyek bangun rumah yang berada di Jakarta Pusat ini, sahabat PU. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kami, saya Nugropeo, dan tim akan berbagi video setiap hari. Terima kasih, sahabat PU.